Nama Atta Halilintar terserat kasus penipuan robot trading NET89 Nama Atta mendadak terserat kasus ini setelah melalang bandana dan dibeli seharga 2,2 miliar rupiah Pembeli bandana Atta Halilintar tersebut merupakan pemilik robot trading NET89 Melalui akun Instagram pribadinya Atta Halilintar buka suara Ia menuliskan hubungannya dengan robot trading NET89 milik Reza Paten Secara tegas Atta Halilintar membantah keterlibatannya dalam penipuan berkedok robot trading NET89 Atta berhubungan dengan robot trading NET89 karena lelang bandana Diketahui lelang bandana yang telah menemani perjuangan Atta Halilintar dari nol kemudian dibeli oleh Reza Paten Reza Paten merupakan Crazy Rich Surabaya sekaligus pendiri NET89 Bandana Atta Halilintar itu dibeli seharga 2,2 miliar rupiah Dan membuat Reza Paten menjadi terkenal Atta Halilintar kembali membantah bermain robot trading NET89 Seseorang di atas halilintar kembali membantah keterlibatannya selamat menikmati selamat menikmati